Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini Jika tayangan ini berkati saudara Jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen Agar channel ini semakin berkembang dan memperkati banyak orang Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini Dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja Dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Selamat datang, selamat beribadah kiranya Tuhan memberkati Baik kita akan segera mulai ibadah kita Saya ajak ibu bapak sekalian untuk bangkit berdiri Dan kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah kita Demi nama Allah Bapak dan Putra dan Roh Kudus Kami tapiskan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan Raja di atas segala Raja Tuhan Yesus Kristus Bapak kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih Karena kami sehat dan kami beribadah Dengan baik tidak kurang suatu apapun Dan kami mohon kiranya aku memberkati kami sekalian Ibadah ini mempermuliakan Tuhan Dan kami semua memiliki pengalaman secara pribadi Bersekutu dengan Tuhan dan firmannya Makasih Bapak di syurga Kami persembahkan ibadah ini Dari awal sampai akhir hanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Haleluya Amin Silahkan duduk Saya berikan waktu kepada jemaat sekalian untuk mengambil saat dedus jinak Mari kita bersyukur kepada Tuhan Kalau pagi menjelang siang ini saya dan jemaat Tuhan diberikan kesempatan Untuk datang bersama-sama di tempat ini Berdoa Memuji muliakan nama Tuhan Bahkan mendengarkan kebenaran firmannya Mari kita mohon ampun kepada Tuhan Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Mari kita sampaikan kepada Tuhan pagi menjelang siang ini Supaya saya dan jemaat Tuhan dilayakan Untuk datang Memuji Tuhan Mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan Kita mau datang kepada Tuhan Kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah harapan kita satu-satunya Dan kita percaya kita akan aman jikalau kita tetap bersama dengan Tuhan Harapanku Terima kasih telah menonton! 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 Nyata dalamku Kau pegang hidupku Dalam tanganku Darahmu salibmu Kegus hidupku Namamu berkuasa Sanggup bangkitkan Harapanku Di dalamku Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya Ku percaya Ku amat Dalamu Tak pernah gagal Rencana Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Kau percaya Ku percaya Di dalammu, harapanku, di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan tahu, harapanku, di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan tahu, harapanku. Ku percaya, ku aman dan tahu, harapanku. Ku percaya, ku aman dan tahu, harapanku. Kami bersyukur Tuhan untuk kasihmu dan kami yakin ketika kami bersama dengan Tuhan maka kami akan aman di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau datang kepada mengenaikan puji-pujian kami, bertahtalah atas kami, berikanlah kami fokus supaya fokus kami hanya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, yang bersuka cita tolong lambaikan tangannya. Kita dipilih hari ini untuk datang bersama-sama muji muliakan nama Tuhan. Oleh karena itu pergunakanlah waktu ini untuk kita memuji nama Tuhan. Kita dipilih sambil bertepuk tangan. Kita dipilih dan digunuskan untuk memerintahkan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkitnya takkan, Yesuslah Raja memenang. Untuk selamanya dia berpaksa, tak diberikan bagi kita. Berangkat tangan yang takkan, Yesuslah Raja. Tak diberikan bagi kita berpaksa, ya Tuhan, Yesuslah. Tuhan, usaha Tuhan. Kita berdiri Kita berdiri Dengan kuasa Pak Proyak asyai Beserta kita Sekarang saatnya Bangkit nyatakan Yesus Leraja Bermanak Tentu semuanya Dia berdiri Kita berdiri Bagi kita Beranjang Yang tak akan Terpujangkan Sampai semuanya Pengaruhkan Berkembunan Dalam kita Ketamu lihat Nama Yesus Biarkanlah musim Mengunci nama Tuhan Sambil bertepuk tangan Kita ikuti Kita buarin bertepuk tangan Sekarang saatnya Bangkitnya kakak Nama yang terpuk tangan Nama yang terpuk tangan Yesus Seleraja Tentu semuanya Tentu semuanya pengalaman bergelara dalam kita setelah mulia Tawamu Yesus Tuhan setelah mulia Tawamu Yesus Tuhan Puji nama Tuhan Ya persilahkan untuk duduk kembali Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Mohon yang bertugas untuk menyiapkan diri Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kita akan memberikan persembahan kita Untuk mendasari penyerahan persembahan kita Maka kita akan membaca Dari 2 Korintus 9 ayat 8 Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Ajar Guberdian Ajar Guberdian Ajar Guberdian Dekat di hatimu Di saat ku berbalik Temukan cintaku Di sana kau menanti Untuk bawa ku lagi Bersekutu dalam Damai yang sejati Oh Mudah bahkan hadirmu Oh Inilah hidupku Hidupku Hanyalah untukmu Segenap hatiku Segenap hatiku kagum Atas kebaikanku Dan nafasku Menceritakan kasihmu Ajar ku berdiam Ajar ku berdiam Dekat di hatimu Dekat di hatimu Oh Oh Dekat di hatimu 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 Mari kita berdoa Ya Bapak, Ya Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang mempunyai hidup kami Saat ini kami boleh mengucap syukur berterima kasih Karena oleh kasih karuniamu Engkau telah menghadirkan kami Di dalam ibadah minggu pada hari ini Tuhan Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Karena pertolongan Tuhan kami boleh diberkati Dan hari ini kami boleh diberi kesempatan Untuk menyerahkan korban persembahan syukur kami Juga persepuluhan kami Kiranya apa yang kami berikan berkenan kepadamu Dan dapat menjadi bagian kami memuji Dan mengharapkan nama Tuhan di tempat ini Biarlah setiap bentuk persembahan yang kami berikan Menjadi berkat bagi gerejamu juga di tempat ini Kami percaya setiap tangan kami yang telah memberikannya Tuhan juga berkenan memberkatinya Ya Bapak, Ya Tuhan kami Yesus Kristus Kami juga mau berdoa Kepadamu menyerahkan pergemulan gerejamu di tempat ini Biarlah Tuhan dari hari ke hari Engkau terus memberkati gerejamu di tempat ini Dalam pertumbuhan jemaatnya Dalam berbagai-bagai kebutuhan Fasilitas serana-prasarana gerejamu di tempat ini Tuhan turut campur tangan Sehingga apa yang menjadi pergemulan gerejamu Berkenan kepadamu Dan pada saatnya engkau boleh berkenan menjawabnya Pergemulan kami untuk gereja ini berkaitan dengan Upaya balik ke nama seketikat gereja Untuk mendapatkan lahan parkir Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Biarlah pada waktunya semua Tuhan berkenan menjawabnya Kami juga berdoa dan menyerahkan Pergemulan jemaatmu di tempat ini Baik persoalan ekonomi Baik persoalan pendidikan Baik persoalan kesehatan Dan lain-lain hal yang menjadi pergemulan khusus dari jemaatmu Kami percaya Setiap hati yang menyatakannya kepadamu Engkau berkenan mendengarnya Dan engkau berkenan pula menjawabnya Seturut kasih dan kedua Kami juga menyerahkan Pergemulan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Bebagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara kami Kami percaya Tuhan turut campur tangan Prosesi ibadat ini hanya di dalam tangan kasih Terpujilah namamu Bapak Ampuni kami dari segala dosa dan kecemaran kami Di dalam nama anaknya Yesus Kristus Kami sudah berdoa kepada Bapak di sorga Amin Amin Terima kasih untuk semua petugas persembahan Dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan Persembahannya Tuhan Yesus memberkati Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Saya mengajak jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama Kita akan mengeringi dengan pujian Diam di hadiratmu Nuhi hatiku Dengan hadirmu Ku rindu memandang wajahmu O Tuhan Di dalam kekudusanmu Bawa ku dekat Dalam hatimu Ku rindu mendengar Suaramu O Tuhan Di tempat kudusmu sekarang Ku rindu memandang wajahmu Ku rindu memandang wajahmu Ku rindu memandang wajahmu Diam di hadiranku Ku mengangkat tanganku Dan ku menyukur Menyembahku Nui dengan kasihmu Diam di hadiranku Nui hatiku Dengan hadirmu Ku rindu memandang Wajahmu oh Tuhan Di dalam kekudusanmu Bahwa ku dengar Dalam hatimu Ku rindu mendengar Suaramu oh Tuhan Di tempat kudusmu sekarang Ku rasakan kasihmu Dan indahnya kekudusanku Nui dengan kasihmu Diam di hadiranku Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur Dan ku bersyukur Menyembahmu Ku hidup Dan yang kasihmu Diam di hadiranku Diam di hadiranku Benar Tuhan Kami siap untuk duduk diam Mendengar suara Tuhan melalui Alkitab firmanmu yang tertulis Tolonglah kami Supaya kami Dapat terfokus kepada Tuhan Dan firmanmu Tolonglah hambamu Secara khusus Supaya hambamu Bisa menyampaikan Apa yang Tuhan Kehendaki bagi kami sekalian Dan tolong kami Semuanya untuk Dapat melakukan Di dalam kekuatan roh kudus Ya Allah roh kudus Bekerjalah secara leluasa Di dalam hidup Dan hati kami masing-masing Ketika kami mendengarkan Dan kami siap melakukan Dalam hidup kami Dalam nama Yesus Kristus Sang firman yang Hidup kami berdoa Menyerahkan Pernungan firmanmu Haleluya Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu dan Surah Yang Kasih Dalam Tuhan Baik Bapak Ibu dan Surah Yang Kasih Dalam Tuhan Sekali lagi selamat pagi Dan Shalom Oke Surah-surahku Yang ada di luar Adanya yang mengikuti Badas Tara streaming juga Shalom Kiranya Tuhan Memberkati Bapak Ibu Surah sekalian Nah Pagi hari ini Saya mengajak Bapak Ibu Surah sekalian Untuk Merenungkan Firman Tuhan yang saya Ambil dari Kisah para rasul Pasal 10 Ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-45 Kisah para rasul pasal 10 Ayat 1 sampai 45 Dan Pernungan firman Tuhan ini Saya berikan judul Hidup di tengah Kemajemukan Hidup di tengah-tengah Keanekaragaman Nah Sebagai pendahuluan Sepanjang saya dan saudara hidup Sepanjang saya dan saudara ada Saya dan saudara pasti akan diperhadapkan dengan keanekaragaman Dengan kemajemukan Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan kita itu dengan berbagai ragam Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini memang bermacam-macam Ya Dari segi suku Saya dan saudara di Indonesia Puji Tuhan Kaya dengan suku dan budaya dan yang menyertai yang lain Saya dan saudara juga akan diperhadapkan di Indonesia ini Saya dan saudara akan diperhadapkan dengan keanekaragaman Kepercayaan atau iman Atau agama Sekalipun yang diakui oleh negara Kalau enggak salah enam sekarang Enam agama yang diakui resmi Tapi juga masih ada kepercayaan-kepercayaan lain Dan itu akan kita temui, kita hadapi Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Secara khusus orang percaya di masa sekarang ini Ketika menghadapi keanekaragaman Termasuk terutama adalah keanekaragaman Atau kemajemukan kepercayaan atau iman ini Ada sebagian yang bersikap Sangat menjaga damai Tanda petik Sehingga orang-orang yang demikian Kadang-kadang sampai kehilangan Sesuatu yang sangat bernilai Contohnya adalah Beberapa orang Atau orang-orang yang Kristen Tetapi yang sekarang Adanya sekarang ini memiliki keyakinan begini Yesus itu bukan juru selamat satu-satunya Karena kita hidup di Indonesia Yang berani Karagam agama kepercayaan ini Maka kita tidak boleh Berkeyakinan seperti itu Kita harus mengakui Menghargai kepercayaan lain Dan juru selamat ada di mana-mana Di setiap agama kepercayaan Maka kita bisa hidup berdamai Menurut orang-orang ini Dari situlah lahirlah yang namanya Teologia pluralis Jama Atau ada yang menyebutnya Agak kasar tanda petik Disebut dengan teologa abu-abu Namanya abu-abu itu Ya tidak hitam tidak putih Aman-aman di tengah Tapi ada sebagian orang Yang secara Tanda petik radikal Bukan radikal dengan perang bukan Tetapi dengan keyakinan penuh Dan caranya menyampaikannya pun juga Dengan tegas keras radikal Nah saudara Para rasul Pernah menghadapi Situasi yang semacam itu Yaitu keanekaragaman Atau kemajemukan Terutama adalah kemajemukan Kepercayaan atau iman Sebenarnya sejak Yesus hidup Itu pun sebenarnya Sudah ada di dalam kemajemukan Contoh Ketika Yesus hidup Jelas ada agama yang satu Adalah agama mayoritas Yaitu agama Yahudi Yudaisme Lalu yang kedua adalah Waktu itu belum disebut sebagai Kristen Jamannya Yesus belum Orang-orang yang percaya kepada Yesus Jadi Ada orang Yahudi beragama Yahudi Ada orang Yahudi lalu percaya Yesus Belum disebut Kristen Karena nanti baru dikisah perasul Di antihukialah Kristen disebut Lalu ada orang-orang Non Yahudi Artinya orang-orang Selain bangsa Yahudi Yang masuk ke agama Yahudi Atau ada orang-orang yang non Yahudi Tetapi percaya Yesus Jadi sudah ada berbagai macam Keanekaragaman Kepercayaan semacam itu Pagi ini saya mengajak saudara Untuk belajar dari para rasul Bagaimana saya dan saudara Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Saya dan saudara Seharusnya bersikap Di dalam masyarakat yang majemuk Di dalam masyarakat yang plural ini Seharusnya saya dan saudara Menjaga perdamaian Menjaga kerukunan Tetapi bagaimana saya dan saudara Tidak kehilangan Jati diri Tidak kehilangan Kepercayaan yang seharusnya Oke Mari kita baca ayat Bagian yang pertama Kisah perasul pasal sepuluh Ayat tiga puluh empat Dan tiga puluh lima Ya Mari kita baca ayat ini bersama-sama Satu, dua, tiga Lalu mulailah Petrus berbicara Katanya Sesungguhnya aku telah mengerti Bahwa Allah tidak Membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran Berkenan kepadanya Perhatikan Sesungguhnya Aku telah mengerti Bahwa Allah Tidak membedakan Orang Hal yang pertama Yang harus saya dan saudara Miliki dalam otak kita Dan dalam hati kita adalah Dihadapan Allah Semua orang Dari suku bangsa apapun Dari kepercayaan agama apapun Itu dihadapan Tuhan Nilainya Sama Nah Latar belakang teks firman Tuhan ini Kalau saudara membaca Mulai dari ayat Pasal 10 ayat 1 Ceritanya Ada seorang perwira Romawi Ini berarti bukan orang Yahudi Namanya Pak Cornelius Namanya perwira itu Berarti sudah Kalau sekarang di Indonesia Sudah masuk gulungan Jenderal Jadi ada Lieutenant Jenderal Mayor Jenderal Lalu paling tinggi Jenderal Ini perwira Berarti kepala Bukan hanya komandan Tetapi Militer Tetapi yang atas Orang ini adalah orang Romawi Bukan orang Yahudi Tetapi orang ini Nampaknya dia merasuk Artinya dia masuk menjadi Beragama Yahudi Karena dikatakan disana Orang ini Saleh Soleh Soleh Rohani Lalu dikatakan Dia takut akan Allah Berarti dia percaya kepada Tuhan Dia juga rajin bersedekah untuk rumah ibadah Yahudi Rajin memberikan persembahan untuk rumah ibadah Yahudi Dan dia nampaknya juga rajin berdoa Ini luar biasa menurut saya Perwira ini Saya jarang menemukan Orang-orang yang bergedudukan tinggi Apalagi dari gulungan Militer ini ya Lalu orangnya rohani Rajin berdoa Itu saya jarang menemukan Di Indonesia maksudnya ya Tapi ini luar biasa orang ini Nah Waktu itu Dia sedang berdoa Pak Cornelius sedang berdoa Ketika berdoa Oleh Tuhan Diberikan penglihatan Dalam penglihatannya itu Dia disuruh begini Cornelius Kesalahanmu Sedekahmu Dan doamu Sudah diterima oleh Tuhan Sekarang ada seorang Namanya Simon Petrus Sedang Singgah di rumahnya Pak Simon Ya nampaknya Nama Simon itu Di Alkitab Banyak Jadi kayak di Indonesia itu Mungkin nama apa ya Agus Joko Gitu-gitu banyak Jadi nanti hati-hati Kalau membaca Di dalam Alkitab Nama Simon itu banyak Ada Simon Petrus Ini rasulnya Yesus Sedang numpang di rumahnya Pak Simon Karena karya pemberitaan Injil Jembutlah dia Untuk datang ke rumahmu ini Ini dalam penglihatan Lalu dia menyuruh Kutusannya Pergi ke Yopi Lalu di rumahnya Pak Simon Di sana betul Ada Simon Petrus Yang sedang Numpang di sana Nah Petrus pada waktu itu Di siang hari Simon Petrus Sedang berdoa Maka menjelang makan siang Maka naiklah Petrus ke ruang atas Untuk berdoa katanya Lalu Dalam doanya itu Rasul Petrus Diberikan penglihatan juga Wujudnya adalah Ada kain yang lebar Turun dari langit Di dalam kain itu Ada macam-macam binatang Yang menurut aturan imamat Aturan agama Yahudi Itu binatang-binatang yang haram Bayangan saya Bayangan saya itu Ya mestinya Babi Pokoknya kesukaan saudara lah Ada babi Ada RW Ada apa lagi Ular Bayangan saya Pokoknya Binatang-binatang itu Yang tidak pernah Pokoknya itu haram Oleh orang Yahudi Dianggap haram Lalu dalam keadaan seperti itu Ini lapar Tuhan berkata Petrus Ambillah dan makanlah Petrus menjawab Tuhan Tidak Ya ini dalam bahasa saya Tidak Dari kecil saya dididik Untuk tidak makan itu Sebab itu haram Tuhan berkata lagi Petrus Ambillah dan makanlah Petrus masih menolak Tuhan Dalam agamaku Dan sesuai dengan toratmu Ini bahasa saya Kami dilarang untuk makan itu Sebab itu barang haram Kami orang Yahudi Yang mengenal Tuhan Dan itu haram Dan 3-3 kali Tuhan berkata Ambillah Dan makanlah Petrus tidak Kami tidak makan itu Sebab itu hanya dimakan oleh orang kafir Orang yang tidak mengenal Tuhan Kasaya orang Yahudi tidak makan itu Kain itu hilang Lalu Diceritakan bahwa Selesai dia berdoa Selesai penglihatan itu Diangkat lagi Ada orang yang mengetuk pintu Yaitu 2 orang utusan Pak Cornelius tadi Sedang mencari Simon Petrus Di rumahnya Pak Simon Simon yang lain Dan akhirnya pendek cerita Dia menjelaskan Dia menjelaskan bahwa Ada penglihatan Tuhan kami Pak Cornelius Begini, begini, begini Supaya kami datang Ketempat ini Bertemu dengan Bapak Dan Dia minta Bapak Bapak untuk Pergi ke sana Ke rumahnya Sudara Sudara Dalam penglihatan itu Petrus sebagai orang Yahudi Sebagai orang yang sudah Diajar dari kecil Tentang ada barang yang haram Dan ada yang halal Ada yang najis Dan ada yang tidak Maka dia menolak Sekalipun itu perintah Tuhan Bagi orang Yahudi Sebagai orang pilihan Tuhan pertama kali Ya Mereka menganggap bahwa Kami orang Yahudi itu Orang yang Saleh Kami adalah orang yang Pertama kali dipilih oleh Tuhan Sehingga kami lebih istimewa Bahkan nampaknya Sudara Orang Yahudi itu Orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi pun Termasuk Petrus pun Pada waktu itu Ketika bergaul Sehari-hari Dia tidak berkumpul dengan Orang non-Yahudi Karena bagi orang Yahudi Orang non-Yahudi itu Kafir Kafir Tapi melalui penglihatan itu Tuhan sendiri berkata Ambil makanlah Ini dalam bentuk gambaran Yang akhirnya memang Petrus nanti mengerti bahwa Maksud Tuhan adalah Supaya dirinya Mau pergi kepada Kornelius Pak Kornelius yang adalah orang non-Yahudi Yaitu orang Romawi Tentara Romawi Untuk memberitakan Injil kepada mereka Bahkan nanti akhirnya Banyak sekali orang-orang yang di dalam rumahnya itu Orang-orang non-Yahudi Yang percaya kepada Akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Dengan kata lain Petrus tidak diizinkan oleh Tuhan Atau tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk menilai bahwa Orang Yahudi saleh Orang non-Yahudi kafir Tidak Nilai atau harga dihadapan Allah Semua orang itu sama Ayat 34 Saya mengerti bahwa akhirnya Ini Petrus Semua orang dihadapan Tuhan itu Kedudukan atau nilainya Sama Bangsa manapun Suku apapun Bahkan kegulungan apapun Kalau ada orang yang menganggap orang yang salah suci dan sebagainya Tidak berdosa Sementara ada sebagian yang disebut kafir Tidak dihadapan Tuhan nilai kita sama Yang pertama sama dalam hal apa Jelas saya dan saudara setiap orang diciptakan oleh Tuhan Segambar dan serupa dengan Allah Setiap orang Yang kedua Setiap orang itu sama-sama berdosa Jangan pernah lupa Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Menurut Roma 3 ayat yang ke-23 Sehingga Penilaian orang istimewa bagi orang Yahudi Sekalipun memang dia mereka adalah orang pilihan Allah pertama kali Mereka tidak istimewa Sama dihadapan Tuhan Buktinya apa? Buktinya Pak Cornelius Yang sudah Saleh Yang sudah rajin berdoa Yang sudah percaya kepada Yahweh Karena merasuk agama Yahudi Yang mereka dan dia juga rajin untuk memberikan sedekah kepada rumah ibadat Yahudi Nampaknya Bagi Tuhan belum cukup Kenapa? Karena satu titik yang sangat penting Belum terjadi di dalam hidupnya Nanti hal yang kedua Satu titik itu Nah Tuhan menghendaki Petrus datang ke rumahnya Pak Cornelius bersama dengan orang-orang yang ada di sana Tujuan yang paling utama adalah Supaya Petrus akhirnya memberitakan tentang Yesus Kristus kepada mereka Dan akhirnya mereka percaya atau menerima Yesus menjadi penyelamatnya Nah titik inilah yang saya katakan sebagai titik sangat penting dalam hidup seseorang Dengan kata lain Semua orang nilainya sama Semua orang kedudukannya sama di hadapan Tuhan Tetapi yang membedakan yang menjadikan seseorang itu akhirnya sangat bernilai di hadapan adalah Di hadapan Allah adalah Ketika seseorang mengambil keputusan untuk Percaya atau menerima Yesus menjadi juru selamatnya secara pribadi di hadapan Allah Baru itulah nilainya istimewa Sering saya menggambarkan Angka 0, 0, 0, 0 titik 0, 0, 0 6, 6 titik 6 angka 0 Berapa nilainya? Berapa nilainya? 0, 0, 0 3, 0, 0, 0 6 Berapa nilainya? 0 Tetap 0 Sudara menambahkan berapa pun tetap? 0 Tetapi akan berbeda ketika saya menambahkan angka 1 di depan 0, 0, 0 Jadinya berapa? 1 juta Kalau uang sudara lancar kelihatannya Hitungannya cepat gitu Titik 1 inilah Angka 1 inilah yang saya katakan titik penting dalam hidup saya dan sudara Ketika sudara percaya Yesus menerima Yesus menjadi juru selamatmu secara pribadi Barulah 0, 0 di belakang ini akan bernilai di hadapan Tuhan Termasuk kesalahan sudara tidak berarti Kehebatan sudara tidak berarti Kerajinan sudara berdoa juga tidak berarti Jika tidak didahului dengan titik percaya menerima Yesus secara pribadi Saya berharap semuanya sudara di tempat ini yang sudah ada di tempat ini Adalah orang-orang yang bukan hanya agamanya Kristen atau Kristiani Karena keturunan dan sebagainya Tidak tetapi saya harap Yesus sudah menjadi juru selamat pribadi di dalam hatimu Amin Karena itu yang menentukan segala sesuatu yang kita lakukan ini berharga di hadapan Tuhan Penerapan bagi kita Kita harus menilai bahwa semua orang Berbagai macam bangsa budaya termasuk berbagai macam agama Di hadapan Tuhan nilainya sama Nilai kita sama di hadapan Tuhan Yang kedua kita harus ingat bahwa seseorang menjadi istimewa itu Karena percaya Yesus atau menerima Yesus di dalam hidupnya secara pribadi Barulah itu bernilai di hadapan Tuhan Yang ketiga kita harus bangga dengan kebangsaan kesukuan kita masing-masing Karena nilainya sama Bahkan Mari kita bangga Sebagai orang Jawa tetapi saya adalah anak Tuhan Ya kan Orang Nias tapi anak Tuhan Orang Dayak anak Tuhan Orang Papua anak Tuhan Orang Sulawesi Orang NTT, orang Sumba, orang Rote, orang apapun Banggalah dengan itu karena memang Tuhan melahirkan kita Seperti itu Apalagi saya dan saudara sudah percaya Yesus secara pribadi di dalam hidup kita Nilailah bahwa semua orang di hadapan itu Tuhan nilainya sama Tidak ada yang lebih baik Yang kedua Dari ayat yang ke 36 sampai dengan yang ke 38 Kita membaca ayat ini sekali lagi bersama-sama Bagian yang kedua Bagian yang kedua 36 sampai dengan yang ke 38 Next Oke saya akan bacakan saudara bisa menyimak Alkitab Pasal 10 36 sampai 38 Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dari semua orang Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea Mulai dari Galilea Sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus Dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Pemahaman atau sikap yang harus kita punya di dalam diri kita Di tengah-tengah keaneka ragaman ini adalah Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya pendamai Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang mendamaikan kita dengan Allah Latar belakang dari teks ini 36 sampai dengan ayat yang ke-38 Sebenarnya dari 34 Petrus sudah sampai di rumah Pak Cornelius Itu di hari berikutnya Petrus memberikan penjelasan tentang penglihatannya Bahwa saya sedang berdoa Lalu ada penglihatan Ada kain yang besar Lalu disana ada binatang-binatang Saya disuruh makan Saya menolak Tetapi pada waktu Itu juga datanglah putusan dua orang ini Dan seterusnya Dan Petrus Baru mengerti maknanya bahwa Maksud Tuhan Petrus diminta Untuk datang kepada orang non-Yahudi Untuk masuk ke rumah orang non-Yahudi Untuk memberitakan firman kepada orang non-Yahudi Apakah firman Allah yang harus diberitakan? Dikatakan ayat yang ke-36 Pertama-tama Inilah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel Orang Israel itu orang Yahudi Jadi firman Tuhan itu pertama-tama harus disampaikan kepada orang Yahudi Orang Israel Ingat Orang Yahudi Orang Israel itu Percaya kepada Yahweh Memegang Torah Tetapi orang-orang mereka itu juga menolak Yesus sebagai Mesias Sebagai penyelamat Mereka menolak Bahkan sebenarnya keputusan untuk Yesus disalibkan Itu juga bukan keputusan Pontius Pilatus Tetapi keputusan Tua-tua Yahudi Atau orang Yahudi Atau penolakan dari orang Yahudi 36B Inilah yang harus diberitakan Yaitu firman yang memberitakan Damai sejahtera Oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Bagi semua Dari semua Orang Jelas Yesus sebagai pendamai satu-satunya bagi semua orang itu harus diberitakan Dan itu berarti harus diyakini dulu Dengan kata lain Yesus penyelamat satu-satunya harus kita yakini Harus kita pegang terus Sampai akhir hidup kita Kenapa? Ya memang karena Allah menetapkan Bahwa penyelamat itu hanya satu Juru selamat itu hanya satu Tidak banyak dan tidak ada di mana-mana Siapakah Yesus menurut E36 dan E37? Ya jelas Dia adalah yang adalah Tuhan dari semua orang Yesus adalah penguasa dari semua orang Semua bangsa Saudara kita harus ingat itu Bahwa Yesus sekarang ini ada di surga Menjadi Tuhan sebenarnya menjadi Tuhan Yang layak disembah dibuji oleh semua orang Yang kedua 38 Bagaimana Allah mengurapi dia Kata mengurapi ini adalah berdasarkan kata Mesias Diterjemahkan Kristus Yesus artinya juru selamat Kristus artinya diurapi Atau disahkan atau dilantik Berarti Yesus Kristus adalah juru selamat yang dilantik Siapa yang melantik? Allah Bapak sendiri Ayat yang ke-38 bagian akhir Ayat yang ke-38 bagian akhir Tetapi juga Kristus itu juga adalah Kristus yang disertai oleh roh kudus Sehingga perjalanan kehidupannya Diwarnai dengan mujizat Diwarnai dengan kehebatan-kehebatan luar biasa Dan kuasa Dan kuasa nama Yesus itu Hingga sampai sekarang pun Masih berkuasa Karya Yesus menjadi pendamai satu-satunya Itu dijelaskan oleh Rasul Petrus Ayat 39 dan ayat yang ke-40 Yang pertama Yesus menjadi pendamai antara manusia Berdosa dengan Allah yang kudus itu Harus mati di salib Harus mati di salib Kematian tentang Yesus memang Kunci iman Kristen Itulah sebabnya sejak dari abad yang pertama Banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat Yang mencoba untuk mengkaburkan Tentang kematian Yesus Dan sampai sekarang pun tentang kematian Yesus itu Masih menjadi tanda betik Bahan serang bagi iman Kristen Bagaimana Allah kok mati Yesus kan 100% Allah Yesus 100% manusia Allah yang mengambil rupa seorang Manusia Tapi jangan lupa bahwa yang mati itu adalah Kemanusiaan Manusianya Allah tidak mati Ketika dia mati dia berkata Kedalam tanganmu kuserahkan Nyawaku Bang nyawa saya dan saudara saja tidak mati kok Tidak bisa mati kok Ketika saya dan saudara dibanggil Tuhan Ketika seseorang dibanggil Tuhan Fisiknya mati betul, betul mati Tetapi rohnya itu yang mempertanggungjawabkan diri kepada Tuhan Apalagi Yesus yang adalah Allah Tidak mati Artinya kealahannya Yang mati adalah kemanusiaannya Yang berteriak Yang berteriak di kayu salib di sana itu adalah sisi kemanusiaannya yang begitu berat tentang penderitaan salib itu Tetapi Ayat 40 Yesus Dibangkitkan Menang atas maut Dan itu memberikan kemenangan bagi saya dan saudara yang percaya Rasul Paulus di dalam satu keruntus pasal yang ke Berapa ya? Tiga tujuh belas Dia menggambarkan tentang kematian Yesus hubungannya dengan kebangkitan orang percaya itu menggunakan gambaran yang sederhana dan gampang ditangkap Dia berkata gini Jika biji gandum itu Jika satu biji gandum ini tidak dikuburkan atau tidak ditanamkan Maka dia tetap satu Bahkan mungkin membusuk dan hilang Tetapi jika satu biji gandum itu dikuburkan di dalam tanah Maka biji itu akan tumbuh Dan satu biji gandum itu tumbuh itu akan menghasilkan satu tongkol gandum Dan akhirnya menghasilkan banyak sekali bisa saja puluhan atau ratusan biji gandum yang sama Kini Rasul Paulus memberikan gambaran tentang kematian Yesus dikuburkan Dan kebangkitan Yesus tumbuh itu akan membuahkan kebangkitan orang-orang percaya Kepadanya Yaitu saya dan saudara Akan memiliki kebangkitan yang kekal Benar kita hidup di Indonesia ini di dalam kemajemukan Termasuk kemajukan, kemajemukan agama dan kepercayaan Tapi saya dan saudara tidak boleh kehilangan iman, kepercayaan Yesus adalah satu-satunya penyelamat Juru selamat hidup kita Kita tetap pegang apapun yang terjadi Kita tetap imani dan kita pegang teguh Yesus sampai akhir hidup kita Amin Jangan pernah menukarkan Yesus dengan yang lain Kenapa Yesus hanya satu-satunya Ya memang dia hanya dia yang ditentukan oleh Allah Untuk menjadi penyelamat Saya sering memberikan gambaran bahwa Surga itu miliknya Allah Ya Surga itu miliknya Allah Sehingga siapa yang berhak menentukan pintunya satu atau dua atau tiga Mau menghadap ke selatan Siapa yang berhak menentukan? Tentunya yang punya Surga, betul? Surga itu miliknya Allah Maka yang menentukan jalan ke surga itu Ya Allah sendiri Dan menurut Alkitab Hanya Yesus Kristus yang ditentukan menjadi jalan keselamatan Tidak ada yang lain Kalau ada jalan yang lain yang dibuat oleh orang lain Kalau ada jalan atau cara lain yang ditunjukkan oleh orang lain Silahkan monggo Tetapi soal nyampe atau enggak Kan enggak ada kepastian Ya kan? Begitu Ibu Evi ini Orang Batak ya Enggak berubah kan? Enggak Orang Batak Yang lahir di sana Tanah Batak Gitu Pernah ke Danau Toba Bu? Pernah Kalau saudara mau ke piknik ke Danau Toba Ikutlah Bu Evi Sihite Jangan ikut Bu Ayin Karena Bu Ayin itu orang Banyuwangi Ya Saya enggak tahu Bu Ayin pernah ke Danau Toba atau belum Mungkin pernah ya Tapi jangan pernah ikut orang yang tidak tahu tentang Danau Toba Mungkin Mas Ebeng ya Yang orang Ambon Mungkin belum pernah ke sana Nanti kalau saudara ikut Mas Ebeng ini yang bukan dari orang sana Diajak ke sana Keluang Progo Lalu banyak air Lalu bilang Oh ini Danau Toba Kok kecil kan? Sekarang sudah agak menciut Mungkin begitu Padahal itu hanya Waduk Sermo atau Sungai Progo Kalau saudara mau ke surga Ya ikutlah pribadi yang berasal dari surga Tidak mungkin keliru Dan memang Yesus hanya satu-satunya yang ditentukan oleh Tuhan Tidak ada yang lain Saya dan saudara tidak boleh kehilangan iman ini Dalam hal ini tanda petik Saudara harus radikal Tapi juga saya dan saudara Keradikalan kita tidak boleh ditunjukkan dengan keradikalan yang keras Dalam arti Ayo perang Ayo gembar-gembur ke sana kemari dengan ini Enggak Karena Tuhan tidak mengajarkan itu Kita mempercayainya teguh Dan mari kita mencerminkan keyakinan itu melalui hidup kita Yang menjadi kesaksian Dan itu yang ketiga Bagaimana kita bersikap seharusnya di tengah-tengah Keanekaragaman Satu tadi apa? Jangan lupa semua orang nilainya Sama Yang kedua Jangan pernah kehilangan Kepercayaan bahwa Yesus satu-satunya juru Selamat Tidak ada yang lain Jangan pernah menukarkan Yesus dengan yang lain Dan Yesus sampai sekarang Tetap bekerja Berkarya luar biasa Dan yang ketiga Ayat 42 Sampai dengan ayat 48 Sebenarnya Tetapi saya mengajak saudara Hanya membaca Ayat 42 Sampai dengan ayat yang ke-43 Semoga bisa Oke, puji Tuhan Mari kita baca sama-sama ayat ini Satu, dua, tiga Dan ia telah menugaskan kami Memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi Bahwa dialah yang ditentukan Allah Menjadi hakim atas orang-orang hidup Dan orang-orang mati Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengampunan dosa Oleh karena namanya Ketika Petrus sedang berkata demikian Turunlah roh kudus ke atas semua orang Yang mendengarkan pemberitaan itu Perhatikan ayat ini Ia telah menugaskan kami Memberitakan Tentang dialah semua nabi bersaksi Jadi kata kuncinya Dari beberapa ayat ini Adalah bersaksi Saya dan saudara hidup di tengah kemajemukan Termasuk kemajemukan agama kepercayaan Tetapi tugas bersaksi itu Nampaknya hukumnya Wajib Keharusan Lewatkan Slide yang berikutnya Apa tugas seorang saksi Saksi yang bener ini Bukan saksi buta Atau saksi bisu Tugas seorang saksi adalah Harus mengatakan Yang sebenarnya Dia tahu Yang sebenarnya Dia lihat Atau yang Dia dengar Misalkan peristiwa itu Terjadi karena ada Bom Maka dia mendengar Tugas seorang saksi adalah Dia menyampaikan Menceritakan Apa yang memang benar-benar Dia tahu Bukan menurut kata Menurut kata menurut sidya Bukan tapi benar-benar tahu Ada yang pernah jadi saksi di pengadilan Nampaknya belum Ada Saya pernah jadi saksi Tapi saksi pengantin Biasanya saksi pengantin itu Hanya ditanya Apakah saudara saksi mengenal orang ini Ya Ya kan kenal orang yang menikah itu kenal Oh namanya si ini Untung tidak ditanya Berapa lama kenal Itu enggak ditanya Enggak pernah ditanya Kalau ditanya itu Kadang-kadang saya hanya Dijadikan saksi Saya kenal orang itu Hanya baru dua bulan Tiga bulan Kadang-kadang Tapi enggak pernah ditanya Berapa lama Untung itu ya Lalu ditanya Apakah anda setuju Saudara saksi setuju Pernikahan mereka Aku sangat setuju Sudah Tapi kalau saudara menjadi saksi Di peradilan Enggak bisa Pasti saudara akan ditanya Bagaimana ceritanya Oh saya mendengar dari adik saya Begini Oh stop 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 Pergi sudah Kalau mendengar dari adik saya Kata orang Enggak berlaku Namanya saksi itu Harus mengatakan Yang saya dengar Yang saya lihat Atau yang saya Alami Itulah saksi Tugas saksi Sederhana begini Kalau begitu Saya adalah saksi-saksi Kristus Saya dan saudara adalah saksi Kristus Berarti Ceritakanlah apa yang saudara tahu tentang Yesus Ceritakanlah apa yang saudara alami bersama dengan Yesus Ceritakan apa yang saudara sendiri alami Di dalam hidup saudara Dengan Yesus Firman tentang Yesus yang harus diberitahukan adalah Sesuatu yang harus diberitahukan yang sesungguhnya Yesus harus disampaikan kepada orang lain Atau diberitahukan kepada orang lain Disaksikan kepada orang lain Tujuannya apa Bukan soal supaya orang Kristen jumlahnya tambah Bukan Tetapi kesaksian kita kepada orang lain Tujuannya adalah orang lain Yang belum percaya itu Akhirnya juga tahu tentang keselamatan di dalam Yesus Dan akhirnya mereka pun juga diselamatkan Di dalam Yesus Apalagi supaya jumlahnya kalau orang Kristen banyak Lalu berkuasa Bukan Tidak ada ajaran di dalam Alkitab semacam itu Semata-mata Pemberitaan atau kesaksian tentang Yesus Untuk keselamatan orang itu sendiri Apa pokok-pokok pemberitaan tentang keselamatan itu Yang pertama Kepastian bahwa Yesus mati sebagai pendamai Ayat yang ke-35 Yesus mati rela mati menjadi pendamai Antara kita orang yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus Lalu ayat 42 bagian B Yesus sebagai hakim adil Hakim akhir yang adil Ini termasuk sesuatu yang kunci Yesus itu nanti akan menjadi hakim yang adil bagi semua orang Bukan hanya bagi orang Kristiani Bukan Tetapi bagi semua orang Makanya kitab wahyu Pasalnya yang ke-19 dan ke-20 19 Kalau saudara membaca tentang tahta putih Maka dihadap dibawalah semua orang yang mati Baik di mati di laut Di darat dan dimanapun Maka dibawalah kepada Yesus untuk dihadili Dan dikatakan Dan setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu Maka dilemparkanlah semuanya ke dalam lautan api Itulah kematian yang kedua Yesus adalah hakim bagi semua orang Bahkan Disebutkan dalam salah satu kitab Kepercayaan yang lain Agama yang lain Bahwa Isa binti Maryam itu Akan menjadi Imam Mahdi Imam Mahdi itu hakim akhir yang adil Kalau saya dan saudara sudah dibeli Sudah ditebus oleh hakim yang adil itu Apalagi yang kita ragukan Ini bukan soal sogoan atau nepotisme Dia hakimnya lalu kita diadili Enggak Memang karena dia sendiri yang sudah membeli kita Yang sudah menebus kita Hukuman yang seharusnya kita terima sudah diterima oleh Yesus Hasil dari ketaatan dari Petrus Ketika Petrus menyampaikan Yesus yang sesungguhnya Kepada orang-orang yang ada di rumahnya Pak Cornelius tadi Ayat 44 dikatakan Maka roh kudus turun atas mereka Ada diantara mereka akhirnya berbahasa roh Itu salah satu karya roh kudus Salah satu Bukan satu-satunya ya Di sana Lalu ayat 45 Banyak orang yang menjadi percaya Kepada Yesus Termasuk Cornelius Yang tadinya tanda petik Dia merasuk agama Yahudi Walaupun dia salah dan sebagainya Tetapi karena pemberitaan Petrus Maka dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus Ayat 47 sampai 48 Petrus akhirnya berkata Kalau mereka semuanya ini Baik itu orang Romawi Non Yahudi Orang-orang non Yahudi yang lain Sekarang sudah percaya Yesus Apa halangannya untuk aku membaptiskan Akhirnya mereka dibaptiskan Di dalam nama Yesus Saudara Saya dan saudara benar Hidup di tengah-tengah kemajemukan Termasuk salah satunya adalah Kemajemukan iman atau kepercayaan Atau agama Saya dan saudara semua harus Berpikir bahwa Semua orang nilainya sama Yang kedua Jangan pernah kehilangan Jati diri Dan jangan pernah kehilangan Yang paling inti Bahwa Yesus adalah Penyelamat satu Satunya Bagaimanapun majemuknya lingkungan saya dan saudara Bagian yang ketiga Kita tetap bersaksi Apa yang saudara tahu tentang Yesus Apa yang saudara alami bersama dengan Yesus Ceritakanlah kepada orang lain Saya dan saudara boleh tidak boleh bereksklusif Yesus kan selama penyelamatku Ya sudah terserah dia mati Terserah Bukan Kita diminta oleh Tuhan untuk bersaksilah Jadikanlah semua bangsa muridku Mari kita bersaksi Apakah itu bersaksi secara kata-kata lewat mulut kita Apakah ini yang penting juga bersaksi melalui perilaku hidup kita Yang menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain Dengan hidup kita Dia mereka tahu tentang Yesus Orang yang percaya Yesus seperti itu Ataukah juga di zaman sekarang Saudara menggunakan akun-akun sosmed saudara Dengan memberikan kesaksian tentang Yesus yang saudara tahu Dan Yesus yang saudara alami Tanpa harus menyebut tentang agama Menyebut atau menyinggung agama kepercayaan yang lain Jamannya terbuka kan Kita harus taat Kepada hati Allah Yaitu bersaksilah Ceritakanlah tentang Yesus kepada orang lain Dan itu yang digendaki oleh Tuhan Sebagai penutup Di tengah kemajemukan kita Sekarang ini Ia pasti Tuhan pasti menghendaki Kita hidup berkenan kepadanya Kemajemukan adalah satu bagian yang memang diizinkan Tuhan Ada dan harus kita hadapi Tapi saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya Harus memiliki perspektif, penilaian, sikap Semua orang di hadapan Tuhan itu sama Nilainya Tapi yang kedua Menjadi lebih bernilai Menjadi lebih istimewa Jika seseorang itu percaya Yesus secara pribadi Menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidupnya Dan yang ketiga Kita tetap diminta oleh Tuhan untuk bersaksi Seberapapun kita tahu tentang Yesus Yang penting menceritakan apa yang kita tahu Apalagi yang kita alami bersama dengan Yesus Ceritakan kepada orang lain Ingat Tuhan akan memberikan hasil yang lebih baik dalam hidupmu Mutuh hidupmu akan lebih baik bersama dengan Tuhan Ketika kita Oke Terhadap Kemauan Tuhan Amin Kita tunduk kepala Bersyukurlah kepada Tuhan Kalau Tuhan Mengingatkan Sudara Dan Berman Tuhan ini Meneguhkan Sudara Karena Kalau Yesus sudah menjadi bagian hidupmu yang paling berharga Bersyukurlah dan berjanjilah bahwa Aku akan memegang teguh Yesus di dalam hidup kami sampai akhir Mintalah kepada Tuhan Supaya Tuhan menolong Sudara untuk Mampu bersaksi Menyaksikan tentang Yesus Dalam hidupmu Sembari Sudara berdoa Saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan Jemaat dipersilahkan berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa berkat Bapak yang di surga kami berterima kasih karena kebenaran firmanmu yang mengingatkan kami bahwa semua manusia di hadapan Tuhan adalah selama baik suku, bahasa, keberadaan apapun biarlah kami juga bisa mensikapi secara benar di dalam kenyataan itu Tapi kami juga bersyukur karena kami ditambahi dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kami istimewa di mata Tuhan Dan beri keberanian kepada kami untuk bisa bersaksi bahwa melalui Yesus Kristuslah Maka gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia yang sudah dirusakkan oleh dosa itu bisa kembali nampak Sehingga orang-orang lain pun akhirnya menjadi seperti yang Tuhan mau Terima kasih Bapak di surga engkau memberkati kami semua, engkau memberkati umat Tuhan Hari ini bukalah hatimu dan arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya Dami sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kasih dan kuasa Allah yang mahat tinggi serta persekuan roh kudus yang memimpin dan memberkatimu kiranya melindungi kehidupanmu sehingga setiap langkahmu dimanapun kamu berada dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dijauhkan dari malapetaka bahaya penyakit orang-orang jahat sebaliknya engkau didekatkan dengan orang-orang yang baik, yang salah, yang rohani, rejeki, kesehatan diberkati sehingga dimanapun kamu berada berkat Allah Bapak Putra roh kudus menyertaimu demi nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Rahmat Tuhan Yesus Kristus Kasih Bapak di surga Dan karunia roh kudus Kiranya tetap serta Amin Silahkan duduk dan saat itu sejenak Mohon berkat Amin Saat itu selesai Tuhan memberkati selamat dari minggu Tetap jaga protokol kesehatan sekalipun suasana dan situasi Jogja sudah agak menurun tapi terus jaga kesehatan Sumpah saudara sehat, saudara tetap beriman, berbakti kepada Tuhan dan Tuhan memberkati selamat dari minggu Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati